Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Ilir akan menyurati kedua kalinya kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamang Peraja atau Satpol PP Kabupaten Ogan Ilir untuk melakukan penertiban atribut caleg maupun partai yang telah melanggar ketentuan. Hal ini disampaikan Muhammad Huzir, Komisioner Bawaslu Ogan Ilir Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas. Menurut Huzir, Bawaslu Ogan Ilir telah berkirim surat pertama sejak beberapa bulan lalu untuk melakukan penertiban atribut calon legislatif yang dinilai telah melanggar ketentuan dan peraturan yang ada. Pasalnya, proses untuk melakukan penertiban merupakan WWN Satuan Polisi Pamang Peraja atau Satpol PP Kabupaten Ogan Ilir. Bawaslu Ogan Ilir hanya memberikan surat rekomendasi pertama untuk menentukan penertiban atribut-atribut partai dan titik mana saja yang dianggap telah melanggar peraturan yang ada. Namun, hingga saat ini belum ada respon dan tanggapan dari pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamang Peraja untuk melakukan penertiban atribut caleg yang melanggar. Ya, terkait masalah ABS itu yang jelasnya tidak ada citra diri. Masalah itu kita pun sudah berkoordinasi sama pihak Pol PP. Pihak Pol PP mengacu kepada perdanya itu memang harus sebenarnya ditertibkan. Ahmad Romawi, Pol TV